Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di video selanjutnya di video kali ini saya akan membahas mengenai elko bagaimana cara menentukan voltase elko dengan voltase dari trafo yang kita gunakan nah bagi yang penasaran seberapa untuk videonya silahkan di tonton sampai habis dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan batu roda saya terima kasih nah kita lanjutkan videonya disini saya sudah ada sebuah elko nanti kita akan buatkan contoh atau sebagai ya model lah seperti itu nah jadi bagi tulur-tulur yang pemula yang masih bingung ataupun belum tahu cara menentukan voltase elko dengan voltase dari trafo itu seperti apa cara kita untuk menentukannya gitu supaya dia tidak terlalu voltase elko nya tidak terlalu tinggi karena kalau terlalu tinggi itu kalau tidak sesuai dengan trafo kita tentunya harganya akan mahal jadi itu buang-buang uang ya ataupun voltase elko terlalu rendah kalau voltase elko nya terlalu rendah maka dari itu akan tidak akan awet elko nya dan bahkan akan bisa pecah ataupun meledak elko nya gitu jadi dengan artinya video ini saya harap nanti dulu-dulu bisa menentukan voltase yang pas antara trafo dan juga dengan voltase elko nya supaya nanti ketemu voltase yang pas jadi enggak buang-buang duit terus juga enggak voltase nya juga bisa elko nya bisa awet seperti itu nah disini saya ada contoh elko audio fox 63 volt 10 ribu mikro nah jadi yang kita bahas yang fokusnya disini adalah voltase nya ya bukan dari mikro nya tapi dari voltase nya yang mana elko untuk power supply ini biasanya dia untuk voltase nya ada yang 63 volt ada yang 50 volt 80 volt 100 volt bahkan yang 120 volt nah yang mana yang harus kita ketahui semakin besar voltase nya dan juga mikro farad nya ini itu semakin mahal harganya kita contoh misalkan audio fox ini 63 volt 10 ribu mikro misalkan harganya berapa gitu nanti kalau voltase nya dia 100 volt 120 volt maka dari itu harganya lebih mahal gitu itu adalah contoh harga dari elko maka dari itu kita harus menentukan voltase elko ini yang pas supaya nggak terlalu mahal gitu karena kalau misalkan trafo yang kita gunakan kecil voltase nya terus kita pakai elko yang voltase nya terlalu besar maka dari itu akan mubazir ya buang-buang duit jadi kita hindari hal seperti itu gitu nah jadi cara menentukannya itu sangat gampang sekali lor jadi misalkan dulut-dulut punya trafo ya nah misalkan kita punya trafo seperti ini misalkan disini ada tulisannya ya mulai dari 12 volt sampai dengan 32 volt nah ini misalkan kita punya trafo lalu kita pengen gunakan trafonya ini di 32 volt ya 32 volt nah maka harus kita ketahui kalau voltase yang ada di elko yang ada di trafo ini ini adalah voltase nya itu voltase atau tegangan bulak balik jadi voltase ini dia nggak ada min plus nya gitu jadi bebas ya bebas nah tetapi kalau untuk setelah dia melalui setelah dia lewat dioda ini setelah dia melewati kiprok dan melewati elko ini maka dia menjadi volt DC atau voltase nya itu voltase DC yang mana dia searah voltase nya jadi dia sudah ada min dan plus nya gitu nah itu harus dulu-dulu ketahui jadi voltase itu sebelum melewati elko dan juga sebelum melewati dioda dan elko itu dia tegangannya masih VAC ketika sudah melewati kiprok ataupun dioda dan elko dia tegangan jadi volt DC ya yang mana tegangan atau nilai tegangan dari VAC ke VDC itu dia tegangannya berbeda ya misalkan disini kita contohkan 32 volt AC oke ketika dia sudah melewati kiprok maka dia tidak sudah melewati dioda ini ya sudah disearahkan sama dioda kiprok ini maka dia tidak tidak 32 volt AC lagi nah kita akan hitung lor ya disini nah disini misalkan tadi kita pakai 32 volt AC ya jadi kita hitung 32 volt dikali 1,414 nah ini 1,414 ini adalah rumus pasti ya jadi berapapun tegangannya nanti dikalikan pakai 1,414 ini nah ketika 32 volt dikali 1,414 ketemu angka 45 sekian volt jadi 32 volt AC ketika dia sudah dijadikan volt DC ketika dia sudah melewati dioda kiprok ini maka menjadi 45 volt DC gitu nah maka dari itu kita membutuhkan elko yang tegangannya itu lebih dari 45 volt gitu ngerti lor ya jadi kita membutuhkan tegangan elko yang lebih dari 45 volt nah kita bisa pakai elko berarti yang tegangannya itu 50 volt bisa 63 volt bisa gitu cukup seperti itu nggak perlu pakai yang 80 volt itu terlalu tinggi nggak perlu pakai yang 100 volt itu juga terlalu tinggi amannya itu kita pakai 63 volt karena dari 45 volt ke 63 volt itu ada apa ya ada perbedaan beberapa volt gitu kalau kita tadi kan 45 volt kita pakai yang 50 volt itu terlalu kecil perbedaannya cuma 5 volt masih terlalu riskan itu jadi kita main aman sekalian pakai 63 volt nah ini sudah sangat cukup sekali jadi dari trafo 32 volt AC tadi ketika dia sudah melewati dioda kiprok menjadi 45 volt lalu kita pasang pakai elko 63 volt nah ini salah satu contoh yang sudah efisien jadi dia nggak terlalu tinggi nggak juga terlalu rendah jadi tegangannya pas gitu jadi si elko ini nanti bisa awet kalau nggak konslet ya kalau misalkan pemakaiannya itu pemakaian normal tidak ada kerusakan tidak ada konslet dia akan awet dan juga nggak terlalu mahal gitu nah misalkan kita bayangkan misalkan tadi tegangan yang sudah disarahkan sudah melewati dioda kiprok ini ya itu 45 volt terus kita menggunakan elko nya ini 80 volt atau 100 volt nah itu mubazir harganya juga lebih mahal yang 100 volt mungkin harganya dua kali lipat dari ini gitu sedangkan kita pakai yang 63 volt aja ini sudah sangat aman seperti itu nah itu adalah salah satu contoh cara kita menentukan voltase dengan trafo yang kita gunakan voltase dari elko nah sekarang kita kasih contoh lain lho ya kita kasih contoh misalkan kita menggunakan tegangan dari trafo itu 32 volt tadi sudah ketemu ya misalkan kita pakai 45 volt dari trafo berarti 45 dikali 1,414 nah dia ketemu di 63 volt DC 63 volt DC berarti kita cari amannya kalau kita pakai voltase yang sama antara keluarannya tadi 63 volt dengan ini 63 volt itu terlalu riskan gitu jadi apa ya terlalu mepet lah kurang aman jadi nanti kita amannya pakai yang 80 volt gitu jadi tegangan dari trafo 45 volt kita pakai elko yang 80 volt gitu selanjutnya misalkan kita pakai elko yang trafo yang 55 volt dari trafo ya voltasnya 55 kita kali 1,414 414 maka ketemu di 77 volt DC nah ini kalau kita pakai 80 volt elko yang 80 volt itu terlalu riskan juga karena dari 77 ke 80 itu cuma ada selisih sekitar 3 volt nah itu kurang aman masih terlalu riskan jadi kita pakai amannya sekalian di 100 volt jadi jadi ketika kita menggunakan trafo 55 volt kita membutuhkan elko yang 100 volt DC yang 100 volt gitu nah misalkan kita pakai yang 70 volt ya 70 volt dari trafo misalkan kita kalikan 1,414 nah dia ketemu di 98 volt DC nah 90 volt DC ini kalau kita pakai elko yang 100 volt itu terlalu riskan karena cuma ada selisih sekitar 1, sekian volt itu ya itu sangat berbahaya jadi kita pakai amannya jadi di elko yang 120 volt gitu itu ya untuk bagi dulu dulu yang masih bingung bagaimana cara menentukannya dan sudah saya kasih contoh sekalian gitu karena kebanyakan dulu dulu itu main kalau apa rakit power itu kebanyakan volt voltage dari trafonya ya 32 volt 45 volt 55 volt sampai 65 atau 70 volt dari trafo gitu nah itu yang kita bahas adalah tentang power supply di power kelas AB kalau kita pakai power kelas H mungkin agak berbeda ya pembahasannya soalnya kalau power kelas H itu dia untuk untuk skema ataupun untuk dari power supply nya itu dia elko nya ini dia menggunakan seri seri paralel gitu untuk elko nya gitu jadi nanti itu akan kita bahas di pembahasan lain lah gitu tapi untuk kelas AB seperti itu cara menentukannya semoga bisa difahami dan saya kira pasti dulu-dulu sudah paham ya karena sangat mudah dan sangat simpel sekali jadi video ini semoga bermanfaat begitu-dulu yang lagi kebingungan bagaimana cara menentukan volt AC elko dengan menyesuaikan dengan volt AC dari trafo semoga ada manfaatnya kita akan sambung di video selanjutnya terimakasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam damai jauh selamat menikmati